NSHBA Season 275, Pilflame Memurnikan Jiwa Setelah menusuk kepala Heaven Executioner dengan jarinya, Longchen menarik kembali tangannya, menyeret Yuan Spirit seukuran kepalan tangan keluar. Pada saat yang sama, api membubung di tangannya, menyelimuti roh Yuan Executor Surga. Ahaha! Yuan Spirit dari Heaven Executioner berteriak dengan sedih. Ini adalah siksaan yang paling menyakitkan, tapi karena Heaven Executioner bukanlah seorang alkemis, dia tidak akan pernah bisa menggunakan jurus ini. Meskipun kekuatan api pil ini jauh lebih rendah daripada kekuatan Huo Linger, itu sudah cukup untuk menyiksa orang. Dan Tian the Heaven Executioner telah lumpuh, dan tubuh fisiknya telah disiksa oleh Lei Linger hingga batasnya. Jika Longchen ingin dia merasakan sakit, Longchen harus membiarkan eksekutor surga beristirahat dan pulih sebelum disiksa lebih lanjut. Namun, dia tidak ingin melakukan itu. Ada 10 level untuk menggunakan api pil untuk memurnikan jiwa. Dikatakan bahwa tingkat tertinggi sangat menyakitkan sehingga tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata. Sebagai penyiksa paling terampil dari keluarga dewa, saya akan menyusahkan Anda untuk membantu saya mengalaminya. Mudah-mudahan, Anda bisa menggambarkannya. Longchen tersenyum dengan giginya, yang memancarkan kilatan dingin, membuatnya tampak seperti iblis. Tidak, bunuh aku. Rasa sakit karena jiwa yang disempurnakan tidak terbayangkan. Satu-satunya alasan Longchen berhasil menahan berbagai siksaan dari Heaven Executioner adalah karena dia telah mengalami rasa sakit karena jiwanya terkoyak. Saat itu, benih jiwa Mengki telah dihancurkan oleh orang-orang pavilion jiwa angin, melumpuhkannya. Longchen kemudian dengan paksa merobek sebagian jiwanya dan memadatkannya menjadi benih jiwa untuknya. Setelah mengalami rasa sakit jiwanya dicabik, rasa sakit tubuh fisiknya tidak lagi begitu menakutkan. Di sisi lain, sementara eksekutor surga adalah orang yang kejam, dia hanya kejam kepada orang lain. Dia tidak pernah harus menguji kekejamannya pada dirinya sendiri. Ahaha. Longchen mengabaikan permohonan Heaven Executioner dan nyala apinya membubung, mengembun menjadi dua teratai. Mereka mulai menggiling satu sama lain, satu di atas dan satu di bawah. Saat Rohyuan dari Heaven Executioner sedang dipelintir dan digiling, teriakannya langsung naik ke intensitas baru. Ketika nyala api semakin kuat, Rohyuannya benar-benar menyala dan dengan cepat menunjukkan tanda-tanda layu. Akibatnya, Longchen menarik kembali apinya. Kekuatan spiritualnya kemudian dituangkan ke dalam Rohyuan yang layu, menyebabkannya pulih. Tidak buruk, kamu bertahan selama sebatang dupa. Kami dapat maju ke tingkat ketiga, kata Longchen. Tidak, bunuh aku. Aku mohon, bunuh aku. Perlakukan itu sebagai belas kasihan, aku mohon. The Heaven Executioner berteriak sambil menangis. Dia telah mencapai titik puncaknya. Dia telah menghabiskan seumur hidup menyiksa orang lain tetapi tidak pernah harus menanggung sendiri siksaan apapun. Oleh karena itu, daya tahannya bahkan lebih buruk daripada orang biasa. Jika Longchen tidak mengendalikan kekuatannya, dia akan mati. Longchen mencibir, kamu telah melakukan begitu banyak kejahatan. Mengapa saya harus berbelas kasih kepada Anda? Apakah Anda mengasihani saya ketika Anda menyiksa saya? Apakah Anda memiliki belas kasihan ketika Anda mencuri akar roh, tulang roh, dan darah roh saya? Namun, saya akan memberi Anda satu kesempatan. Jawab pertanyaan saya dengan benar, dan saya akan memberi Anda kematian yang cepat. Jika Anda menyembunyikan sesuatu dari saya, saya jamin Anda akan menyesalinya. Petik 2 Tanya, Tanyakan, teriak Algojo surga, dia bahkan tidak berpikir untuk hidup dan hanya ingin mengakhiri segalanya. Kematian adalah pembebasannya. Apakah pertempuran benar-benar dimulai? Ya? Sudah. Ahaha. Nyala api sekali lagi membubung, dan Heaven Executioner berteriak. Kamu benar-benar idiot. Meskipun wilayahmu lebih tinggi dari milikku, kekuatan spiritualku seribu kali lebih kuat dari milikmu. Apakah Anda benar-benar berpikir Anda bisa berbohong di depan saya? Kata Longchen dengan marah. Jiwanya benar-benar terkunci pada jiwa Heaven Executioner. Kebohongan apapun akan langsung dirasakan. Aku akan mengatakan yang sebenarnya. Pertempuran belum dimulai. Kami masih mempersiapkan. Berhenti. Teriak Algojo surga. Longchen mendengus dan menarik kembali apinya. Setelah itu, dia mengirim beberapa kekuatan spiritual ke dalam roh Yuan Eksekutor Surga untuk menghindari dia mati secara tidak sengaja. Ketika Eksekutor Surga pertama kali mengatakan kepadanya bahwa pertempuran telah dimulai, dia khawatir, tetapi kemudian dia tiba-tiba merasa bahwa itu tidak masuk akal. Jika pertempuran benar-benar dimulai, keluarga dewa pasti tidak akan membunuhnya seperti ini. Mereka setidaknya akan menyeretnya ke depan benua surga bela diri dan membunuhnya di depan semua orang untuk menghancurkan kepercayaan diri mereka. Itu akan jauh lebih bermanfaat bagi serangan mereka, mereka tidak akan menyianyiakan hidupnya. Penilaian Longchen adalah bahwa Eksekutor Surga telah mengatakan ini kepadanya dengan sengaja, dan sekarang dia secara pribadi mengakuinya. Sekarang Longchen jauh lebih nyaman. Jika pertempuran belum dimulai, maka masih ada waktu. Alam apa yang telah dicapai oleh basis kultifasi Long Aotian? Tanya Longchen. The Heaven Executioner juga mengatakan bahwa ketika Long Aotian dan yang lainnya menjadi penguasa, mereka akan segera menyerang. Jika pertempuran belum dimulai, maka mereka belum maju kerana itu. Dia telah mencapai Heaven Stage ke-11 dan sedang mencoba untuk menerobos ke Heaven Stage ke-12, alam kaisar, jawab pelaksana surga. Jadi dia telah mencapai alam suci. Dia benar-benar cepat. Hati Longchen bergetar. Dia tiba-tiba bertanya, bagaimana kultifasi Long Aotian berkembang begitu cepat? Karena. Karena keluarga dewa telah mengorbankan semua bentuk kehidupan di beberapa dunia kecil yang mereka kuasai, kata Eksekutor Surga. Keluarga surgawi memiliki beberapa dunia kecil di bawah kendali mereka, dan dunia kecil itu dipenuhi dengan bentuk kehidupan yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah pengorbanan yang telah disiapkan oleh keluarga dewa untuk Long Aotian. Bukan hanya Long Aotian, Singa berkepala sembilan, Raja Iblis-Iblis Darah, Pengjalan Surga Aldevil, dan Ye Ming melakukan hal yang sama. Ye Ming khususnya telah melampaui dan melampaui. Dia bahkan telah menipu dewa rusak, mengkhianati yang terakhir dan menawarkan semua orang percaya jalan rusak sebagai korban. Menambah persembahan yang telah disiapkan oleh Ras Unding untuknya, kecepatan kultifasinya adalah yang tercepat. Mereka semua berjalan di jalur sesat. Ini bukan jalan sebenarnya dari Soverein. Itu sebabnya penguasa masa lalu mereka tidak pernah berada pada level yang sama dengan penguasa benua surga Beladiri. Penguasa sejati memperoleh persetujuan dunia, dan dunia rela memberikan semua kekuatannya kepada mereka. Itu tidak direnggut secara paksa, kata Belwastelen Timur. Long Chen mengangguk. Orang-orang ini pasti tidak bisa dibandingkan dengan Soverein Yun Sang dan yang lainnya bahkan setelah mereka menjadi Sovereins. Namun, sementara metode mereka benar-benar jahat, mengorbankan nyawa yang tak terhitung jumlahnya ini memungkinkan kecepatan kultifasi mereka melonjak ke tingkat yang menakutkan. Sekarang Long Chen mengerti mengapa Soverein Yun Sang mencibir dengan jijik saat itu ketika Long Chen bertanya kepadanya tentang dewa. Dewa kotoran anjing macam apa ini? Dewa apapun yang mendukung mereka jelas merupakan iblis yang jahat. Keyakinan, perlindungan, omong kosong, itu hanya kedua belah pihak yang menggunakan satu sama lain untuk keuntungan apapun yang bisa mereka peroleh. Ceritakan padaku apa yang terjadi saat itu. Mengapa kamu menyakiti keluarga ku? Tanya Long Chen, nadinya berdenyut-denyut di dahinya. Bab 2742 Rahasia dari saat itu. Di bawah siksaan kuat Long Chen, eksekutor surga akhirnya meludahkan rahasia dari apa yang terjadi saat itu. Kisah ini adalah sesuatu yang hanya diketahui oleh beberapa orang di dalam keluarga dewa. Saat itu, keluarga panjang dari keluarga surgawi telah menghasilkan seorang jenius yang mengejutkan. Dia mencapai nether passage pada usia 18 tahun dan penggabungan surga pada usia 20. Setelah tiga tahun lagi, dia menyerah untuk fokus pada kultifasinya yang cepat, alih-alih menjelajahi dunia sekitarnya di sekitar benua surga bela diri dan memahami tao surgawi. Dia kemudian menciptakan sembilan seni magis dan kemampuan surgawi yang benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Di seluruh benua, satu-satunya yang bisa dibandingkan dengannya adalah penguasa, dan dia dikatakan sebagai keberadaan yang paling dekat dengan penguasa. Semua jenius surgawi lainnya pada waktu itu kehilangan kilau mereka jika dibandingkan dengan dia. Pada saat itu, benua surga bela diri berada dalam periode khusus. Beberapa jenius muda dari dunia yang lebih tinggi datang ke benua untuk mendapatkan pengalaman, dan salah satunya adalah seorang wanita bernama Luoning Suang. Selama pengalaman marah di benua ini, dia tertarik pada Long Xan Tian, dan mereka berdua dengan cepat jatuh cinta. Selain mereka, ada wanita lain dari kelompok itu yang tinggal di belakang. Orang ini adalah Ibu Long Aotian. Murid-murid ini seharusnya kembali ke dunia mereka yang lebih tinggi setelah pengalaman marah mereka, tetapi Luoning Suang memilih untuk tinggal, menolak untuk pergi. Dikatakan bahwa masalah ini menyebabkan beberapa gelombang. Tetapi karena orang lain yang datang bersamanya tidak dapat memaksanya, dan tidak ada cara bagi ahli yang lebih kuat untuk turun ke dunia ini, dia tetap tinggal. Tampaknya hal-hal lain telah terjadi sesudahnya, tetapi eksekutor surga tidak menyadari hal-hal itu. Hasil akhirnya adalah Luoning Suang tetap tinggal. Dua tahun kemudian, Ibu Long Aotian melahirkan Long Aotian. Dia memiliki bakat bawaan yang menakjubkan sehingga mengguncang keluarga dewa. Namun, setahun setelah itu, Long Chen lahir. Kali ini, keluarga dewa hanya tercengang. Akar roh yang bermutasi, tulang roh surgawi, dan darah roh tertinggi. Itu adalah tunas abadi. Menurut informasi mereka, bakat seperti itu adalah sesuatu yang mungkin tidak muncul sekali dalam 10 ribu tahun bahkan di alam yang lebih tinggi. Pada saat inilah Ibu Long Aotian datang dengan rencana untuk mencuri darah roh Long Chen, akar roh, dan tulang roh untuk Long Aotian. Adapun eksekutor surga, dia memiliki pengalaman dalam melakukan hal-hal yang sangat kejam, jadi dialah yang pergi ke Ibu Long Aotian. Pada saat itu, Long Aotian telah mencapai usia 1 tahun penuh, yang menurut Heaven Executioner adalah waktu yang optimal untuk transplantasi ini. Namun, dia tidak berani melakukan hal seperti itu. Itu adalah Ibu Long Aotian yang mencuri Long Chen tanpa ada yang menyadari dan memaksanya untuk melakukannya, mengatakan bahwa dia akan membunuhnya jika dia tidak melakukannya. Dia bahkan mengatakan bahwa apapun yang terjadi, dia akan bertanggung jawab untuk itu. Akibatnya, Long Chen mengalami nasib yang kejam. Ibu Long Aotian kemudian secara langsung melaporkan tindakannya kepada petinggi keluarga dewa setelah itu dilakukan, membuat mereka marah. Namun, ketika dia mengungkapkan statusnya, mereka tidak berani mengatakan apa-apa. Pada saat itu, eksekutor surga belum memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam pertemuan tingkat itu. Namun, kemudian dia mengetahui bahwa dia memiliki latar belakang yang sangat menakutkan, dan itulah sebabnya dia begitu tidak takut. Selanjutnya, hal-hal yang sudah dilakukan. Mereka telah mengambil bakat bawaan Long Chen dan mentransplantasikannya ke Long Aotian. Apa lagi yang bisa dilakukan keluarga surgawi? Selanjutnya, dia mengatakan bahwa Long Chen sudah mati. Keluarga surgawi marah, tetapi apa yang telah dilakukan tidak dapat dibatalkan. Bukannya mereka bisa begitu saja membunuh Long Aotian sebagai balas dendam untuk Long Chen. Mereka juga tidak bisa membiarkan Long Zantian membunuh ibu Long Aotian mengingat statusnya. Tak berdaya, keluarga dewa hanya bisa menasihati Long Zantian dan Luo Ning Suang untuk tenang dan perlahan-lahan melakukan tindakan balasan. Namun, dengan putra mereka diambil, bagaimana mungkin mereka bisa mendengarkan? Long Zantian dan Luo Ning Suang melakukan pembantaian, membunuh banyak ahli dari keluarga surgawi. Dalam kemarahan Long Zantian, sungai darah mengalir di belakangnya. Dengan basis kultivasi di Heaven Stage of Heaven Merging ke-9, dia membunuh para orang suci dari keluarga surgawi. Akibatnya, kekuatan yang telah dikumpulkan oleh keluarga surgawi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya musnah, dengan kurang dari sepersepuluh yang bertahan. Namun pada akhirnya, Long Zantian dan Luo Ning Suang ditekan. Apa yang tidak diharapkan oleh keluarga surgawi adalah ketika Luo Ning Suang melihat ibu Long Aotian, dia tiba-tiba mengenali yang terakhir. Mereka berdua sebenarnya adalah musuh Bebu Yutan. Status Luo Ning Suang kemudian terungkap dan keluarga dewa merasa ngeri. Luo Ning Suang adalah putri raja abadi dari dunia yang lebih tinggi. Dia hanya melarikan diri karena berselisih dengan keluarganya. Dengan status Luo Ning Suang juga terungkap, para petinggi keluarga dewa yang tersisa benar-benar marah. Ibu Long Aotian sangat jahat, menggunakan keluarga dewa untuk menyerang Luo Ning Suang. Sekarang, keluarga dewa panik. Status ibu Long Aotian terlalu besar untuk mereka provokasi. Tetapi di belakang Luo Ning Suang adalah raja abadi, juga keberadaan yang tidak dapat mereka sakiti. Setelah diskusi panjang, keluarga dewa memilih untuk mengirim Luo Ning Suang dan Long Zantian ke pesawat yang lebih tinggi, memungkinkan orang-orang di sana untuk menangani keduanya. Mereka tidak berani membuat penilaian tentang masalah ini sendiri. Akibatnya, dua kuota terakhir yang harus dikirim oleh benua surga bela diri kepada orang-orang ke pesawat yang lebih tinggi digunakan di Long Zantian dan Luo Ning Suang. Karena ini, ibu Long Aotian terpaksa tinggal di belakang. Pada saat inilah benua surga bela diri kehilangan koneksi ke dunia yang lebih tinggi. Saluran terputus, dan sebagai hasilnya, tidak ada yang tahu keadaan Long Zantian dan Luo Ning Suang saat ini. Di sisi lain, Long Aotian dan ibunya memiliki kehidupan yang mudah sesudahnya. Karena betapa terlukanya keluarga dewa, mereka terpaksa mengandalkan Long Aotian sebagai jenius tertinggi. Para petinggi selalu marah setiap kali mereka memikirkan hal ini. Jika bukan karena masalah ini, keluarga dewa tidak perlu menjalani drama ini. Mereka bahkan mungkin bisa mengambil semua rampasan pertempuran ini untuk diri mereka sendiri. Inilah mengapa masalah ini dianggap tabu dalam keluarga dewa. Satu-satunya yang tahu adalah petinggi yang sebenarnya. Mereka yang mengetahui beberapa informasi itu dan tidak memiliki status yang cukup tinggi ditangkap secara paksa dan ingatan mereka tentang itu disegel. Sebagai penghinaan terbesar yang pernah dialami keluarga dewa, topik tabu ini adalah sesuatu yang hanya sedikit orang yang tahu, dan orang biasa tidak berani menyebutkannya. Mendengar semua ini, Long Chen menghela nafas lega. Telapak tangannya tertutup keringat. Situasi yang paling dia takuti adalah ayah dan ibunya sudah meninggal. Ayahnya adalah seorang jenius yang membunuh orang suci di Heaven Stage of Heaven Merging ke-9. Mempertimbangkan bahwa masalah ini tidak dapat disalahkan pada ayahnya, kemungkinan bahwa keluarga dewa akan mengeksekusinya sangat rendah. Paling tidak, mereka tidak akan membunuh seorang jenius yang begitu kuat. Adapun ibunya, dengan latar belakang seperti itu, mereka tidak akan berani membunuhnya. Namun, meskipun Long Chen tahu bahwa hidup mereka telah diselamatkan, dia masih cemas. Mereka bahkan tidak tahu apakah putra mereka masih hidup jadi mereka mungkin didera kekhawatiran tentangnya setiap hari. Dia tidak tahu bagaimana keadaan mereka setelah semua kekhawatiran itu. Long Chen mengajukan beberapa pertanyaan lagi tentang keluarga surgawi, termasuk hal-hal tentang inti bidang bintang. Namun, Al Gojo Surga tidak tahu banyak tentang topik ini. Yang dia tahu hanyalah bahwa keluarga dewa hanya bekerja sama dengan kekuatan lain. Orang dengan kekuatan terbesar akan menjadi orang yang mendapatkan inti pada akhirnya. Tidak ada pemisahan yang adil di kemudian hari. Katakan padaku, bagaimana kamu menggunakan liontin giokmu? Tanya Long Chen tiba-tiba. Kenapa kamu menanyakan itu? Ah! The Heaven Executioner berteriak sekali lagi dan dengan cepat memberitahu Long Chen cara menggunakan liontin batu giok. Baiklah, kamu bisa membunuhku, kata eksekutor surga. Jadi, kamu benar-benar berani merencanakan melawanku. Anda benar-benar memintanya. Saya berencana membiarkan Anda mati dengan cepat, tetapi Anda benar-benar ingin menguji saya, Cibir Long Chen. Jika aku membunuhmu, tablet giok spiritualmu akan hancur. Kemudian keluarga surgawi akan tahu apa yang terjadi di sini. Apa kau pikir aku bodoh sepertimu? Long Chen mengulurkan tangan dan melemparkan roh yuan eksekutor surga ke arah Leilinger. Dia kemudian melahap roh yuan, menyegelnya di dalam tubuhnya. Ayo pergi, aku bisa membawamu keluar, kata Belwastelen Timur. Itu berhasil menemukan tempat ini melalui celah antara tiga dunia kecil. Tidak, saya akan memulai pembantaian saya dari sini. Ini adalah satu-satunya tempat yang mengarah ke tanah leluhur keluarga surgawi, kata Long Chen dengan niat membunuh yang dingin. Bab 2743 membantai jalannya ke keluarga surgawi. Apakah ada artinya itu? Meskipun saya telah pulih, kekuatan saya akan disimpan untuk gelang penghancur surga. Ini berkaitan dengan keselamatan seluruh benua surga bela diri. Anda tidak bisa main-main, kata Belwastelen Timur. Sementara itu memahami keinginan Long Chen untuk membalas dendam, dibandingkan dengan balas dendam, keselamatan benua surga bela diri lebih penting. Itu mampu secara diam-diam mengeluarkan Long Chen tanpa keluarga surgawi merasakannya, dan Long Chen akan punya waktu untuk pulih. Cukup memulai pembantaian tidak ada artinya dibandingkan. Tidak, aku tidak membutuhkan kekuatanmu. Hutang darah ini akan saya balas secara pribadi, kata Long Chen. Leon Tin Batu Giok muncul di tangan Long Chen. Ini adalah sol kalming jade sembilan baris yang ditinggalkan orang tuanya untuknya. Itu satu-satunya kenang-kenangan dari mereka. Selama bertahun-tahun, ketika dia memikirkan orang tuanya, dia akan melihatnya. Naga mengaum ke surga, melihat ke bawah dengan arogan ke dunia debu yang fana. Hiduplah dengan damai dan bahagia, jangan pernah berpisah. Baris pertama mendominasi dan megah, baris kedua hangat dan lembut. Mereka berisi cinta dan harapan ayah dan ibunya. Sebagai putra mereka, saya akan membunuh hal-hal lama yang gagal dibunuh oleh orang tua saya. Mungkin mereka tidak membunuh mereka karena emosi keluarga, tetapi hal-hal lama itu tidak memperlakukan saya dengan emosi itu. Tidak ada keluarga, hanya hutang yang harus dibayar. Long Chen menggertakkan giginya. Tapi kamu saat ini hanya berada di heaven stage ke-7. Bagaimana caramu melawan mereka? Tanya Lon Cheng Wastelen Timur. Aku tidak akan seperti itu dalam waktu dekat. Saya benar-benar harus berterima kasih kepada heaven executioner. Dia mengizinkan saya untuk memahami jenis kultivasi lain. Long Chen dengan hormat menyingkirkan liontin batu giok dan duduk di tanah. Setelah membentuk segel tangan, cincin surgawinya muncul di belakangnya, dipenuhi dengan bintang-bintang yang mengalir. Mereka membentuk peta bintang yang identik dengan yang ada di dalam dantiannya. Sekarang setelah ada satu bintang yang berkurang, peta bintang aktif, menciptakan ruang untuk perubahan tanpa akhir. Alam penggabungan surga berarti mengendalikan langit dan bumi. Tao surgawi menjadi milikku. Mengapa saya harus mengikuti jalan orang lain? Saat segel tangan Long Chen tiba-tiba berubah, bintang-bintang di belakangnya berputar. Dunia bergidik ketika pusaran air raksasa muncul di cincin surgawinya, dengan gila-gilaan menghisap kekuatan seluruh dunia ini. Cincin surgawi itu seperti rahang menganga melahap dunia. Kekuatan dunia ini hanya bisa tunduk. Sungguh teknik kultivasi yang mendominasi. Bel Wastelen Timur bergumam pada dirinya sendiri. Itu terguncang oleh teknik liar ini. Ketika orang lain menyerap kekuatan Tao surgawi, mereka melakukannya dengan hati-hati, memurnikannya dan mengambil kekuatan yang merupakan atribut yang benar untuk mereka. Namun, Long Chen menyerap semua kekuatan, tidak menolak sedikitpun. Tiba-tiba, cincin surgawi Long Chen bergetar dan auranya melonjak. Dia mencapai heaven stage ke-8. Setelah itu, bumi mulai retak dan batu mulai runtuh. Tanpa kekuatan hukum dunia ini, semuanya akan dibatalkan. Tiga hari kemudian, dunia yang sunyi ini menjadi semakin sunyi. Seolah-olah seluruh dunia telah mati, dan semua esensinya telah disedot. Adapun basis kultivasi Long Chen, itu telah mencapai heaven stage ke-9. Setelah itu, Long Chen akhirnya berdiri dan mengepalkan tinjunya, merasakan kekuatan di dalam dirinya. Saya tidak tahu bagaimana saya akan berkultivasi di masa depan, tetapi setidaknya, alam penggabungan surga akan dilewati dengan mudah. Sayang sekali bahwa ini hanyalah dunia kecil tanpa banyak kekuatan. Jika ini adalah dunia besar, Anda akan mencapai ranah soverein dalam waktu kurang dari sebulan, kata Belwastelen Timur. Dengan menyedot semua kekuatan dunia ini, basis kultivasi Long Chen telah meningkat dua tingkat. Teknik kultivasi seperti itu adalah sesuatu yang belum pernah dilihat Belwastelen Timur sebelumnya. Tidak apa-apa, ada lebih banyak dunia. Dunia yinyang, gunung roh iblis, kota kematian yang membenci, medan perang kuno, aku bisa berjalan-jalan melewati semuanya, kata Long Chen. Tempat ini tandus, tetapi dunia itu memiliki banyak energi. Saat ini, ruang mulai runtuh karena hukum ruang telah disedot oleh Long Chen. Tiba-tiba, layar cahaya muncul di atas kepala Long Chen. Itu adalah pintu keluar. Pintu keluar ini awalnya tidak terlihat, tetapi karena hukum dan energi dunia ini tersedot, itu terungkap dengan sendirinya. Long Chen mengeluarkan liontin gioknya dan melambaikannya di layar cahaya. Pintu keluar kemudian terbuka dan Long Chen melangkah masuk. Adegan berubah dan Long Chen muncul di dalam saluran. Namun, ada orang yang menjaga tempat ini. Long Chen hendak memusnahkan mereka semua ketika dia tiba-tiba berhenti. Long Chen Long Chen tidak menyangka bahwa penjaga tempat ini sebenarnya adalah prajurit legion naga langit kedelapan. Pemimpin mereka adalah Shen Cheng Feng. Saluran ini memiliki delapan totem di delapan lokasi berbeda. Keluarga surgawi benar-benar memandang Long Chen dengan sangat tinggi. Dunia tempat dia dipenjara hanya memiliki satu pintu masuk, tetapi dua pintu keluar. Namun, salah satu pintu keluar itu mengarah ke formasi pasti mati. Bahkan seorang Shane akan langsung terbunuh saat memasukinya. Adapun pintu keluar yang dialalui, itu juga pintu masuk, dan dijaga. Ada delapan sistem alarm yang dipasang, dan memicu salah satu dari mereka akan langsung memperingatkan keluarga dewa. Long Chen telah merencanakan untuk segera memusnahkan semua ahli yang menjaga tempat ini saat masuk, tidak memberi mereka kesempatan untuk membunyikan alarm. Namun, dia tidak menyangka bahwa yang menjaga tempat ini adalah legion naga langit kedelapan. Shen Cheng Feng dan yang lainnya tercengang. Mereka tidak tahu apa yang mereka jaga. Yang mereka tahu hanyalah bahwa siapapun yang melewati mereka harus diperiksa dan diperiksa secara ketat. Biasanya, itu bukan tempat mereka untuk menjaga lokasi inti seperti itu. Tapi penjaga biasa menerima semacam warisan, jadi mereka mengambil alisif mereka selama setengah hari. Setengah hari ini mengakibatkan Long Chen menabrak mereka. Mereka sadar bahwa Long Chen telah ditangkap, tetapi mereka tidak tahu di mana dia dipenjara. Pada saat ini, Shen Cheng Feng tiba-tiba melambaikan tangannya, dan liontin batu giok terbang ke arah Long Chen. Dia menangkapnya. Shen Cheng Feng menghela nafas. Pintu keluar di depan memiliki tiga jalur. Jangan ambil salah satu dari mereka. Jedah selama beberapa detik, dan jalur keempat akan muncul. Saat kamu mencapai ujung jalan itu, hancurkan liontin batu giok itu, dan ambil kiri dari tiga jalan yang muncul. Long Chen tergerak. Shen Cheng Feng dan yang lainnya bersedia mengkhianati keluarga dewa untuk membebaskannya. Keluarga surgawi benar-benar memiliki banyak perlindungan yang dipasang di sekelilingnya. Jika bukan karena Shen Cheng Feng, dia mungkin telah jatuh ke dalam perangkap mereka. Ini adalah masalah yang bahkan tidak diketahui oleh eksekutor surga. Saudaraku, aku harus menyinggungmu. Long Chen menepuk bahu Shen Cheng Feng. Setelah itu, kekuatan spiritualnya tiba-tiba meledak, dan setiap ahli yang menjaga tempat ini batuk darah dan pingsan. Long Chen juga meninggalkan luka mengerikan di tubuh Shen Cheng Feng, membuatnya seolah-olah Long Chen telah memberikan pukulan mematikan, dan Shen Cheng Feng hanya selamat karena keberuntungan. Mengikuti instruksi Shen Cheng Feng, Long Chen melewati saluran. Setelah itu, penglihatannya menjadi cerah dan kis spiritual yang padat mengalir di atasnya. Rasanya pori-porinya tiba-tiba terbuka. Anda. Begitu dia berjalan keluar, empat ahli keluarga surgawi muncul. Menggunakan sisi tangannya sebagai pisau, dia memotong tenggorokan mereka dalam sekejap. Empat kepala terbang. Sudah waktunya jalan jahat itu membayar masa lalu, juga masa kini. Long Chen berjalan lebih dalam ke tanah leluhur keluarga surgawi. Bab 2744 Wanita Jahat Jauh di dalam tanah leluhur keluarga surgawi, di dalam pavilion yang halus, Ibu Long Aotian dengan hati-hati mengutak-atik sesuatu. Sesuatu itu adalah mahkota, yang tubuhnya terbuat dari emas berkilauan. Dia saat ini sedang menanamkan permata surgawi yang aneh di dalamnya. Aotian telah mencapai puncak alam Shen. Dia akan segera menjadi kaisar, dan pada hari dia memakai mahkota penguasa, benua surga bela diri akan dihancurkan. Saya akan meminta Aotian memakai mahkota yang saya buat sendiri. Semua orang akan tahu bahwa dia adalah raja yang sebenarnya, dan keturunan pelacur itu tidak lebih dari batu loncatan untuk putraku. Ibu Long Aotian melihat mahkota di tangannya dengan puas. Nyonya benar, si idiot Luo Ning Suang itu jatuh ke jebakan kita tanpa menyadarinya. Bodoh sekali. Setelah Tuan Muda Aotian menjadi penguasa, inti bidang bintang ini akan berada di tangan kita. Kami akan dapat kembali ke pesawat yang lebih tinggi sebagai pahlawan, dan kemudian kami dapat menikmati ekspresi keluarga Luo, haha. Tertawa wanita lain di belakang Ibu Long Aotian. Wanita ini juga dari pesawat yang lebih tinggi. Dia datang dengan Ibu Long Aotian. Keluarga Luo di prefektur Ying telah menjadi musuh keluarga Cuku selama 30 juta tahun. Bahkan setelah membentuk permusuhan tak terbatas di antara kami, keluarga Luo masih menghasilkan orang bodoh yang naif seperti Luo Ning Suang. Ayahnya adalah raja abadi generasi dengan visi dan kekuatan, tetapi dia tidak mewariskan semua ini kepada putrinya. Dia hanya seorang idiot. Sekarang bahkan putranya telah jatuh ke perangkapku. Haha, aku yakin berita pengusiran Luo Ning Suang dan Long Zantian akan membuat semua wajah keluarga Luo tercoreng. Itu bahkan lebih baik daripada membunuhnya. Tapi bibitnya ternyata sangat kuat. Dia benar-benar bertahan. Tapi aku pasti akan membuat rekor Aotian memenggal kepalanya. Ketika saya kembali ke pesawat yang lebih tinggi, jika Long Zantian dan Luo Ning Suang tidak mati, saya akan memberi mereka kesempatan untuk melihat putra mereka lagi. Hahaha. Ibu Long Aotian tertawa. Kamu mungkin tidak memiliki kesempatan itu. Suara dingin tiba-tiba terdengar di belakang Ibu Long Aotian, mengejutkannya dan wanita lainnya. Ibu Long Aotian khususnya merasa kedinginan. Dia berbalik untuk melihat gambar dewa kematian tanpa ampun menghadapnya. Pada saat ini, jiwanya hampir melarikan diri ketakutan. Wanita di sampingnya tidak mengenali Long Chen dan secara naluriah mengulurkan tangan untuk meraih Long Chen, hanya untuk dihancurkan oleh satu pukulan. Dia hanya berada di heaven stage ketujuh dan bahkan bukan semut di depan Long Chen. Menyimpan, Ibu Long Aotian tiba-tiba berteriak, auranya meledak saat dia melarikan diri. Namun, dia baru saja bergerak sebelum tamparan Long Chen mengenai wajahnya, menyebabkan separuh wajahnya runtuh. Dia menabrak tanah seperti bintang jatuh. Sementara Ibu Long Aotian memiliki basis kultivasi yang tinggi, tubuh fisiknya tidak terlalu kuat. Tamparan Long Chen telah menggunakan sedikit kekuatan tetapi masih menyebabkan dia meretas darah. Dia berjuang dan mulai bergegas pergi lagi. Membantu, selamatkan aku. Sebuah tangan terbang dari tangan Long Chen, menusuk punggungnya dan keluar dari dadanya. Dia benar-benar dikunci oleh kekuatan spiritual Long Chen. Dia merasa dunia ini telah kehilangan semua warnanya. Sebaliknya, dia berada dalam mimpi buruk hitam dan putih. Di belakangnya bukan Long Chen, tetapi iblis yang mengendalikan dunia ini. Lebih jauh lagi, iblis jahat ini tidak terburu-buru untuk membunuhnya. Tidak, iblis ini ingin dia mengalami teror dan keputusasaan. Formasi yang tak terhitung jumlahnya diaktifkan pada saat ini. Tidak diketahui apakah keluarga dewa telah melihat masalah dengan saluran atau jika mereka telah diperingatkan oleh gangguan di sini, tetapi lusinan ahli datang menyerbu. Mereka melihat ibu Long Aotian melarikan diri untuk hidupnya seolah-olah dia baru saja melihat hantu. Ketika mereka melihat melewatinya untuk melihat Long Chen perlahan mengikuti, hati mereka hampir melompat keluar dari dada mereka. Mereka langsung menjadi pucat. Selamatkan aku, ibu Long Aotian berteriak seperti orang sekarat yang telah menggenggam sedotan terakhir kehidupan. Namun, jejak harapan ini dengan cepat padam ketika panah petir menghancurkan para ahli itu. Ahaha, dia sendiri juga terkena panah petir, tapi itu cukup lemah sehingga hanya menghancurkan pelindung divine pelindungnya, menyebabkan dia terhuyung. Saat dia dengan panik melarikan diri, Long Chen dengan tenang mengikuti di belakangnya seperti seorang pemburu yang menatap mangsanya di ranjang kematiannya. Mereka dengan cepat mencapai gerbang besar. Ibu Long Aotian sekali lagi merasakan harapan dan bergegas, praktis membanting ke dalamnya. Setelah itu, riak berdarah yang tak terhitung jumlahnya muncul di gerbang. Tempat ini memiliki formasi yang kuat. Hahaha, kamu tidak bisa membunuhku. Jangan pernah berpikir untuk menghancurkan formasi ini. Kamu bibit keji, kamu. Tawanya tiba-tiba terputus ketika Long Chen melambaikan Sol Kalming jade sembilan baris, menyebabkan formasi terbuka. Dia dengan mudah masuk. Bagaimana ini bisa? Dia tercengang melihat ini. Formasi ini adalah sesuatu yang hanya bisa dibuka oleh Sol Kalming jade tingkat tertinggi dari keluarga Divine. Jumlah orang yang memiliki kualifikasi seperti itu pasti tidak melebihi 10. Dia tidak tahu bahwa Long Chen Sol Kalming jade telah diserahkan kepadanya oleh Long Santian. Long Santian secara alami memberi putranya yang terbaik. Long Chen berjalan dengan tenang dan menendangnya sementara dia hanya berdiri di sana, tertegun. Dia jatuh kembali. Sisi lain dari gerbang ini adalah alun-alun besar yang kosong. Tempat ini kosong tapi bersih, dan itu memberikan perasaan yang agak menyeramkan. Aroma darah tetap ada di sini. Tempat ini jelas telah direnovasi dan ditinggalkan. Bahkan renovasi tersebut tidak dapat menghilangkan bau darah. Tempat ini pernah menjadi istana utama keluarga dewa. Namun, karena pertempuran saat itu, itu dipenuhi dengan darah. Banyak orang mati di sini, bahkan para orang suci, sehingga suasana kebencian terlalu kuat dan telah ditinggalkan. Ayah dan ibuku pasti ditundukkan di sini, kan? Luar biasa, ini adalah tempat terbaik untuk eksekusimu. Long Chen memeriksa sekeliling dan merasakan kesedihan tertentu. Namun, dia merasa lebih marah. Bang! Dia kemudian mengirimnya terbang dengan tendangan lain. Dia sudah pada napas terakhirnya dan berguling ke depan istana yang kosong. Tiba-tiba, kekosongan di belakang Long Chen bergidik. Sebuah tangan emas diam-diam muncul, membanting ke arah punggung Long Chen. Bab 2745 Percobaan Long Chen bahkan tidak melihat ke belakang. Kekuatan bintang-bintang di cincin surgawinya mengalir keluar, dan dia menangkap tangan emas yang muncul. Dengan mendengus dingin, Long Chen meraih dan meraih tangan emas dengan tangannya, menyeret tuannya keluar dari kehampaan. Ledakan Tangisan kaget terdengar dari para ahli keluarga surgawi ketika mereka melihat Lord Shane ditarik keluar. Long Chen kemudian menghancurkannya ke tanah, menyebabkan seluruh istana bergetar. Lord Shane segera bergegas dan memilih untuk meluncurkan serangan diam-diam tanpa ragu-ragu. Namun, dia tidak menyangka bahwa Long Chen saat ini bukan lagi Long Chen yang lama. Dia langsung ditangkap. Hanya pada saat itu dia menyadari bahwa ranah Long Chen secara mengejutkan telah naik ke Heaven Stage ke-9. Pada saat ini, Lord Shane membuat keputusan cepat untuk memotong lengannya sendiri untuk menghindari cengkeraman Long Chen. Dia berguling. Meskipun itu tidak bermartabat, pengalamannya selama bertahun-tahun mengatakan kepadanya bahwa keraguan apapun akan berakibat fatal. Saat dia bersiap untuk mundur, tombak petir menembus tubuhnya, dan sesosok kecil muncul di belakang Lord Shane. Lei Linger menatapnya dengan dingin, mengangkatnya ke udara. Ahli yang tak terhitung jumlahnya sekarang memenuhi istana ini. Senjata mereka ditarik, tetapi tidak ada yang berani bergerak. Lord Shane mereka langsung ditangkap oleh Long Chen. Mereka tercengang. Long Chen berbalik untuk menatap Lord Shane yang ketakutan. Dengan senyum mengejek, dia berkata, Ada jalan ke surga dan tidak ada pintu ke neraka, namun kamu masih melompat ke dalam dirimu sendiri. Anda melemparkan diri ke tangan saya. Apakah anda adalah korban dari kecerdasan anda sendiri, atau apakah ini untuk mengatakan bahwa anda akhirnya menumbuhkan hati nurani dan datang untuk menebus dosa-dosa anda? Semuanya berjalan lebih lancar dari yang dia duga. Long Chen mengira akan membutuhkan lebih dari 10 pertukaran sebelum dia memiliki kesempatan untuk menangkap Lord Shane. Jika bukan karena Long Zhantian terlalu berhati lembut dan diserang secara diam-diam, dia mungkin tidak akan kalah dari orang-orang seperti ini. Tuan Shane ini benar-benar bodoh. Untuk memotong lengannya sendiri, dia harus melemahkan tubuh fisiknya sampai bisa dipotong. Mempertimbangkan seberapa kuat tubuh fisiknya, bagaimana mungkin sebuah lengan dipotong hanya dengan menginginkannya. Jadi, ketika lengannya dipotong, tubuhnya berada dalam kondisi terlemahnya. Dia hanya waspada terhadap Long Chen tetapi tidak terhadap Lei Linger yang telah bergabung dengan kekosongan. Akibatnya, begitu dia memotong lengannya, Lei Linger menyerang, dengan mudah menangkapnya. Saya tidak berpikir bahwa anda akan dapat melarikan diri, desah Lord Shane. Bahkan dengan hidupnya di tangan Long Chen, dia secara mengejutkan tenang. Ada lebih banyak hal yang tidak kamu pikirkan. Jika kamu tidak serakah akan rahasiaku dan malah membunuhku secara langsung, hasil ini tidak akan terjadi. Long Chen tersenyum acuh tak acuh. Bagaimanapun, kamu adalah putra Long Santian, anggota keluarga panjangku. Bagaimana aku bisa benar-benar membunuhmu? Kata Dewa Suci. Mendengar ini, Long Chen menamparkan wajahnya. Akibatnya, darah mengalir di wajahnya. Long Chen. Pakar keluarga surgawi marah, dan tiga orang suci muncul di tengah-tengah mereka. Apakah kamu ingin datang dan mencobanya? Aku akan segera membunuh mereka berdua. Long Chen mendengus dingin. Para ahli itu langsung menjadi pengecut. Mereka memelototi Long Chen, mengepalkan senjata mereka. Selain itu, mereka sangat marah sehingga sepertinya mereka hanya tinggal sedikit lagi untuk menyerang dan membunuhnya. Melihat bahwa mereka tidak berani melakukan gerakan gegabuh, Long Chen mengeluarkan tombak dan melemparkannya ke samping. Ah! Di kejauhan, Ibu Long Aotian berteriak. Dia telah bersiap untuk menyerang, tetapi tombak dari Long Chen ini memakukannya ke pilar batu, membuatnya tidak bisa bergerak. Baru saat itulah Long Chen mengembalikan fokusnya ke Lord Shane. Apakah kamu tahu mengapa aku memukulmu? Lord Shane tersenyum dan dengan acu-ta'acu berkata, Jika kamu ingin membunuhku, maka bunuhlah aku. Lagipula, aku juga tidak bisa melindungi ayahmu tahun itu. Jika kamu membunuhku, aku bisa mati tanpa penyesalan. Long Chen menamparnya sekali lagi, membuat separuh wajahnya yang lain berdarah seperti babak pertama. Pakar keluarga surgawi meledak dengan raungan marah. Lord Shane adalah pemimpin keluarga surgawi, jadi tamparan ini adalah tamparan di wajah keluarga surgawi, penghinaan terbesar. Namun, dengan nyawanya di tangan Long Chen, mereka tidak berani bergerak. Mereka diam-diam mulai mengumpulkan orang, mengunci lokasi ini sepenuhnya, serta memperingatkan dunia lain. Yang paling penting, orang-orang pergi untuk melaporkan ini ke Long Aotian. Meskipun dia dalam pengasingan, jika dia keluar, dia masih bisa datang. Namun, tidak ada yang berani masuk ke ruang pengasingannya. Jika dia terkejut dari kondisi kultivasinya, maka serangan balik ringan akan dilukai oleh Tao Surgawi. Serangan balasan yang berat adalah kematian. Meskipun mereka panik, mereka masih memikirkan cara untuk menghentikan Long Chen. Akan lebih baik jika mereka bisa menahannya di sini sampai Long Aotian keluar, atau mungkin sampai ahli lain di level Long Aotian datang. Setelah menyelesaikan tamparannya, Long Chen berkata, Memukulmu tidak ada hubungannya dengan ayahku. Dia tidak membunuhmu karena dia punya alasan, tapi aku tidak punya alasan seperti itu. Aku memukulmu karena aku sedang menguji seberapa tebal wajahmu. Kulit tahan ini bisa menjadi perisai yang sangat baik. Ayah saya mungkin tertipu oleh tindakan munafik Anda justru karena seberapa tebal kulit ini. Ayah saya menyelamatkan hidup Anda saat itu, namun Anda masih bertindak seperti ini kepada saya. Itu cukup untuk membuktikan karakter Anda. Sekarang kamu terus bertingkah begitu palsu di depanku. Saya sangat ingin tahu, terbuat dari apa kulit Anda. Mungkin ayah saya memiliki beberapa kenangan indah tentang Anda karena tumbuh dalam keluarga surgawi, tetapi saya tidak. Saya tidak memiliki perasaan seperti itu, hanya kebencian yang mendalam. Tindakanmu ini tidak berguna untukku. Akan lebih baik jika Anda tidak membuat saya begitu jijik dengan tindakan ini. Jangan paksa aku untuk menggunakan teknik Heaven Executioner padamu. Ayah saya mungkin seorang pria terhormat, tetapi saya, Long Chen, tidak. Anda berada di bawah persidangan saya. Akan lebih baik jika Anda lebih jujur, atau saya jamin kematian akan menjadi kemewahan bagi Anda. Lord Shane secara bertahap menunjukkan rasa takut akan hal ini. Long Chen bukan Long Santian. Strategi yang sama sejak saat itu tidak dapat digunakan lagi. Aku menyelamatkan hidup ayahmu saat itu. Jika bukan karena aku, kata Lord Shane Muram. Diam, ayah saya hanya menyelamatkan Anda karena sedikit bantuan di antara Anda. Itu sudah lama dilunasi, teriak Long Chen. Tiba-tiba, kekosongan tertutup dan hukum Tao Surgawi terbelah. Sesosok turun dari langit, dan tombak menyebarkan kekuatan Surgawi tertinggi di seluruh dunia ini, mengunci Long Chen. Long Aotian, kamu akhirnya tiba. Aku sudah lama menunggumu. Long Chen tersenyum. Senyum tipis itu sangat dingin, sangat berbahaya. Bab 2746 yang dari saat itu. Long Aotian lah yang datang dengan kekuatan Surgawi yang tak ada habisnya. Jejak aura Kaisar memancar dari tubuhnya. Dengan lambayan tangannya, kekosongan terkoyak dan Tao Surgawi ditekan. Long Aotian sangat marah. Dia telah berada di tengah-tengah menerobos ke Heaven Stage ke-12, ranah Kaisar. Tetapi pada saat kritis itu, dia terganggu dan tidak punya pilihan selain menghentikan terobosannya. Lebih jauh lagi, dia membayar cukup mahal hanya untuk menstabilkan wilayahnya di ranah Kaisar setengah langkah. Dalam kemarahannya, dia langsung membunuh dua orang yang telah mengganggunya. Dia kemudian mengaktifkan pencarian jiwa untuk mempelajari apa yang telah terjadi. Setelah itu, ketika dia melihat ibunya dipaku di tiang, berteriak, rambutnya berdiri karena marah. Dia segera menyerang, tidak menahan apapun. Melihatnya tiba, Long Chen tersenyum dingin. Bahkan jika Long Aotian sudah menjadi Kaisar setengah langkah, Long Chen masih tidak takut pada lawan yang telah dia kalahkan ini. Long Chen meraih ibu Long Aotian dari pilar batu dan mengubahnya menjadi perisai daging di depannya. Long Chen, kamu tercelah. Long Aotian sangat marah, tidak menyangka Long Chen benar-benar menggunakan ibunya sebagai tameng. Dia buru-buru menarik kembali kekuatan tombak naganya. Akibatnya, dia batuk darah. Serangan kekuatan penuh tidak dapat ditarik kembali pada menit terakhir seperti itu. Itu adalah tabu dalam pertempuran. Dia pada dasarnya baru saja menyerang dirinya sendiri. Terhuyung mundur, Long Aotian menyeka darah dari mulutnya. Dia mengarahkan tombaknya ke Long Chen dengan marah. Jika kamu seorang pria, kamu akan memiliki pertempuran yang terhormat denganku. Terhormat, hahaha, Long Chen tertawa terbahak-bahak. Dia dengan hina berkata, saya kagum Anda bisa mengatakan kata seperti itu dari mulut Anda. Apakah pelacur ini bertindak terhormat terhadap ibuku saat itu? Seluruh keluarga Anda sangat jahat sehingga mereka bahkan tidak melepaskan bayi yang baru lahir. Mereka mengambil darah roh, akar roh, dan tulang roh saya, menempatkannya di tubuh Anda. Untuk plot Anda sendiri, Anda telah meninggalkan saya menderita, menyebabkan saya harus dipisahkan dari orang tua saya. Tidak diketahui apakah mereka masih hidup. Ayah dan ibuku cukup kuat sehingga semua ahli dari keluarga dewa tidak dapat menekan mereka tanpa menggunakan trik tercelah. Bagaimana itu terhormat? Apakah itu tindakan seorang pria? Tampaknya selain ayah saya dan saya sendiri, keluarga Long tidak memiliki pria sejati lain. Petik 2 Suara Longchen mengandung kekuatan energi astralnya, dan itu menggelegar dari formasi yang menyegel tempat ini, menyebar ke setiap sudut keluarga dewa. Para murid dari keluarga surgawi terkejut mendengar ini. Mereka tidak tahu apa yang terjadi saat itu. Mereka yang masih hidup saat itu telah diberitahu untuk bersembunyi oleh para petinggi. Oleh karena itu, baru sekarang para murid mengetahui tentang asal-usul Longchen. Mereka semua mengetahui namanya, tetapi bukan karena dia adalah karakter utama dari rahasia besar yang telah menjadi tabu dalam keluarga dewa sejak saat itu. Meskipun keluarga dewa telah mengunci semua informasi tentangnya dan tidak mengizinkan orang untuk mendiskusikannya, siapa yang tidak penasaran dengan urusan besar seperti itu? Meskipun tidak ada yang berani membicarakannya secara terbuka, ada banyak orang yang mendiskusikannya secara tertutup. Tetapi karena hanya anggota inti yang tahu tentang itu, dan karena lebih dari 90 persen ahli keluarga dewa telah meninggal dalam semalam, semua orang dapat membuat tebakan yang tak terhitung jumlahnya. Ada banyak tebakan, banyak versi dari berbagai cerita. Namun, orang-orang yang mengetahui kebenaran tidak bisa mengatakan apa-apa karena mereka tidak berani. Tentu saja, selama kesengsaraan Longchen, beberapa orang telah melihat beberapa utas yang berkaitan dengan cerita ini. Sekarang Longchen telah sepenuhnya mengungkap rahasia ini, misteri hilangnya tiba-tiba Longshantian dan Luo Ning Suang juga menjadi jelas. Orang-orang dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Meskipun mereka telah mendengar banyak hipotesis, kebenarannya jauh lebih berdarah, jauh lebih kejam daripada yang bisa mereka duga. Mereka tidak bisa menerima hal seperti itu. Kisah resmi yang diumumkan oleh keluarga dewa adalah bahwa iblis dewa yang telah mereka segel telah dibebaskan, dan semua ahli mereka telah berjuang sampai mati untuk membunuhnya. Seharusnya, Longshantian dan Luo Ning Suang telah dibunuh olehnya. Dengan terungkapnya tragedi ini, sebagai murid dari keluarga dewa, mereka tidak percaya bahwa atasan mereka akan begitu tanpa hati nurani. Di divisi Pil Surgawi, Pil Doyen berdiri di puncak pavilion, tangannya tergenggam di belakangnya. Dia menatap ke kedalaman tanah leluhur, di istana leluhur tempat Longchen berada. Ada tatapan yang sedikit rumit di matanya. Betapa tidak terduga, benar-benar tidak terduga. Ye Qian berdiri di samping Pil Doyen, menatap juga. Dia dipenuhi dengan kejutan. Tidak diketahui apakah dia pikir itu tidak terduga bahwa keluarga Surgawi begitu tak tahu malu saat itu, atau jika tidak terduga Longchen bisa melarikan diri. Qian R., buat persiapanmu. Kami tidak akan berpartisipasi dalam masalah ini, kata Pil Doyen. Ya. Ye Qian menganggup dan pergi. Pil Doyen bergumam pada dirinya sendiri, seperti yang diharapkan, seseorang dengan divine radiance dari Pil Soverein tidak akan mati dengan mudah. Divisi Pil Surgawi tidak akan terseret oleh ini. Meninggalkan jalan untuk mundur, meninggalkan ruang untuk masa depan. Para petinggi dari keluarga dewa semuanya memiliki ekspresi jelek sekarang. Suara Longchen telah menyebar ke seluruh keluarga Surgawi, pada dasarnya merobek bekas luka yang menyakitkan. Longchen, karena Anda mengakui bahwa Anda adalah anggota keluarga Long, apakah menurut Anda tindakan Anda hari ini pantas? Anda tidak tahu penyebab dari apa yang terjadi saat itu. Mengapa Anda pikir Anda bisa pergi hidup-hidup? Bukankah itu karena kita? Teriak wakil Penatua Long dengan marah. Longchen terkejut. Itu benar. Dia masih tidak tahu bagaimana dia bisa lolos dari bencana itu. The Heaven Executioner juga tidak tahu. Oleh karena itu, hatinya langsung jatuh. Seseorang seharusnya tidak begitu tak tahu malu. Apakah alasan Longchen bisa melarikan diri sedikitpun ada hubungannya denganmu? Petik 2 Tepat pada saat ini, sebuah suara terdengar. Tanpa diduga, itu adalah Penatua Long. Wakil Penatua Long dengan marah berteriak, Long Kiao, apakah kamu sudah gila? Dia selalu mempercayai Penatua Long dan memandangnya tinggi meskipun bakatnya hanya biasa-biasa saja. Dia tajam dan yang paling penting sangat setia. Oleh karena itu, Wakil Penatua tidak menyangka dia tiba-tiba keluar sekarang. Penatua Long perlahan berjalan ke Longchen. Dia berkata, Melihatmu sudah dewasa, aku senang. Dapat dikatakan bahwa saya memenuhi janji saya sejak saat itu. Tidak ada lagi kebutuhan untuk menyembunyikan apapun. Anak laki-laki saya yang berhasil membawa Anda keluar, dan anak bungsu saya yang mengirim Anda pergi. Saya mencuri lencana Wakil Penatua saat itu dan menyuruh putra saya menyamar. Dia mengacaukan jalannya ke tempat tinggal Heaven Executioner untuk membawamu keluar. Saya memiliki tujuh putra, dan saya secara pribadi menyaksikan lempengan-lempengan rohani mereka hancur satu per satu. Untungnya, mereka menyelesaikan misi mereka untuk mengirimmu pergi pada akhirnya. Suara Penatua Long tenang, tetapi tanpa disadari, air mata mengalir di pipinya. Baru sekarang Longchen mengetahui siapa orang yang telah menyelamatkannya. Itu Penatua Long dan putra-putranya. Saya menarik kembali apa yang baru saja saya katakan. Selain ayah saya dan saya sendiri, keluarga Long memiliki pria sejati lainnya. Petik 2. Penatua Kiao, kamu pengkhianat. Wakil Penatua marah, menunjuk dan mengutuk Penatua Long. Dia tidak menyangka bahwa orang yang meninggalkan bencana ini hidup-hidup sebenarnya adalah Penatua Long. Tiba-tiba, seberkas cahaya terbang keluar, menembus kepala Wakil Penatua dan membunuhnya. Bab 2747 Kematian Penatua Long Longchen membunuh Wakil Penatua dengan mudah, dan tidak ada yang berhasil bereaksi sebelum yang terakhir sudah mati. Ekspresi semua orang berubah. Baru sekarang mereka menyadari bahwa tempat ini sekarang penuh dengan petir. Mereka sudah berada dalam wilayah petir Leilinger. Serangan itu datang dari Leilinger. Dia bahkan tidak perlu bergerak untuk membunuh Wakil Penatua. Di dalam wilayah kekuasaannya, di antara alam penggabungan surga pertengahan dan di bawahnya, hanya beberapa orang yang mampu lolos dari pukulan mematikannya. Senior, terimalah kau tahu saya. Menimbang bahwa Penatua Long adalah orang yang telah menyelamatkannya, Longchen dipenuhi dengan rasa terima kasih. Namun, sebelum dia bisa memberi hormat, Penatua Long menghentikannya. Nak, sejak aku melihatmu, aku mengenali siapa dirimu. Kamu sama seperti ayahmu. Anda berdua sangat keras kepala, menolak untuk menundukkan kepala anda kepada siapapun. Saya tahu bahwa anda akan datang untuk membalas dendam. Saya menunggu lama, dan sekarang saya akhirnya bebas. Aku bisa bergabung kembali dengan keluargaku. Penatua Long menepuk bahu Longchen. Senior, kamu. Penatua Long tersenyum pada Longchen dan kemudian menunjuk ke ahli keluarga surgawi. Keluarga saya di generasi di atas sudah mati. Tujuh putra saya meninggal dan istri saya meninggal dalam kesedihan. Bagi saya, satu-satunya alasan saya menunggu sampai hari ini adalah untuk secara pribadi menyaksikan putra Long Zhantian kembali untuk membalas dendam. Petik 2 Long Kiao, kamu pengkhianat. Raung salah satu orang suci dari keluarga dewa, marah. Pengkhianat. Saya seharusnya. Penatua Long dengan acuh tak acuh mengangguk. Saat itu, Long Zhantian menyelamatkan hidupku di medan perang. Alasan saya menyelamatkan Long Chen sebagian adalah untuk membalas budi Long Zhantian. Selain itu, Long Zhantian adalah pahlawan yang tak tertandingi. Jika putranya mati untuk orang-orang kecil seperti itu, itu akan terlalu tidak adil. Mungkin Anda tidak menyadarinya, tetapi sementara Long Zhantian adalah orang yang kasar dan kasar, menyebabkan banyak orang menganggapnya tidak lebih dari seorang yang kasar, dia jauh lebih cerdas dan teliti daripada yang dipuji orang. Dia secara alami menjadi marah ketika dia mengetahui bahwa putranya telah dilukai, tetapi begitu Anda menekannya, dia menjadi berkepala dingin. Dia menyadari bahwa putranya mungkin belum dibunuh. Namun, dia tahu bahwa setelah itu, Anda pasti akan memperlakukan putranya sebagai sandera untuk digunakan melawannya, jadi dia mengirimi saya pesan spiritual meminta saya untuk menyelamatkan putranya. Saya melakukannya. Sekarang, tidak ada lagi yang mengikat saya ke dunia ini. Aku telah memenuhi janjiku pada Long Zhantian, jadi aku bisa pergi sekarang. Senior, mengapa kamu harus melakukan ini? Tanya Long Chen, suaranya sedikit bergetar. Nak, ada beberapa hal yang kamu tidak, dan tidak bisa, mengerti. Ketika seseorang kehilangan semua kepercayaannya, setiap hari hidup adalah penderitaan. Saya awalnya berencana untuk secara pribadi menyaksikan pembalasan Anda, tetapi pada akhirnya, saya masih anggota keluarga surgawi. Meskipun saya membenci keluarga yang penuh kegelapan, berdarah dingin, kemunafikan, dan tidak berperasaan ini, saya tidak dapat menonton ini dengan gembira. Namun, bahkan jika saya tidak menonton, saya tahu hasilnya. Sama seperti itu, Penatua Long menutup matanya, auranya menghilang. Terkejut, Long Chen buru-buru meraihnya, hanya untuk menemukan bahwa api jiwanya telah padam. Ini bukan bunuh diri, dia mati secara alami. Ketika hal terakhir yang menopangnya menghilang, semangatnya hancur. Melihat wajah tuanya, memikirkan perawatan yang telah dia tunjukkan padanya selama ini, memikirkan bagaimana dia telah menyelamatkannya dan kehilangan segalanya sebagai balasannya, Long Chen tidak bisa menghentikan air mata mengalir dari matanya. Jika Penatua Long berada di medan perang saat itu, itu berarti dia dan ayahnya adalah musuh pada waktu itu. Tetapi bahkan ketika menjadi musuh, ketika Long Zantian menyadari krisis, dia menjangkau Penatua Long, dan Penatua Long setuju tanpa ragu-ragu. Terlebih lagi, bahkan setelah membayar harga yang menyakitkan, dia tidak pernah menyesalinya. Mengapa? Long Chen tiba-tiba mengeluarkan raungan, menyebabkan langit berubah warna. Raungan ini memancarkan kebencian yang tak ada habisnya. Itu berisi kekuatan bintangnya, kebencian di hatinya. Oleh karena itu, setiap ahli yang hadir terguncang. Mereka yang memiliki basis kultivasi yang lebih lemah bahkan batuk darah. Mengapa orang baik selalu memiliki nasib buruk? Mengapa orang jahat selalu lolos begitu saja? Penatua Long telah menjalani kehidupan yang begitu pahit selama bertahun-tahun, tetapi setiap orang jahat yang dia lihat sebelumnya hidup bahagia. Dunia ini terlalu tidak adil. Long Chen memeluk Penatua Long. Dia tidak merasakan emosi yang begitu dalam untuknya, karena mereka tidak memiliki hubungan garis keturunan yang dekat. Tetapi Penatua Long pada dasarnya telah mengorbankan seluruh keluarganya untuk sebuah janji, tidak menyesalinya bahkan dalam kematian. Ini adalah pria sejati. Setelah itu, Long Chen dengan hati-hati menyingkirkan tubuh Penatua Long dan menyeka air matanya. Dia melihat sekeliling dan memperhatikan bahwa lebih banyak orang telah datang. Feng Fei, Ye Liang Chen, dan Jiang Wu Chen telah tiba. Mereka juga berada di pengasingan. Masing-masing dari mereka memiliki aura yang kuat, setelah maju ke alam Sein. Ye Liang Chen dan Jiang Wu Chen memelototinya dengan tajam. Mereka jelas berpikir bahwa ini adalah kesempatan terbaik mereka untuk membunuh Long Chen. Hanya Feng Fei yang menatapnya dengan ekspresi rumit. Dia masih memiliki perasaan benar dan salah. Dalam aspek ini, dia seratus kali lebih kuat dari Zauri Tian, Ye Liang Chen, Jiang Wu Chen, dan Long Ao Tian. Sayangnya, rasa benar dan salahnya tidak penting. Long Chen sekarang adalah musuh bebuyutan keluarga surgawi. Lebih jauh lagi, posisi keluarga dewa sekarang sepenuhnya jelas. Dia juga mengerti misi mereka merebut surga. Saat ini dia tidak lagi memiliki kemewahan berdiri di sisi kanan. Tidak seperti selama kesengsaraan, dia harus berdiri di sisi keluarga dewa. Tidak ada benar atau salah, hanya apa yang bermanfaat bagi keluarga surgawi. Yang lainnya adalah pengkhianatan. Long Chen, apa yang kamu inginkan? Tuntut Long Ao Tian. Pada saat ini, Long Chen mengabaikan mereka semua. Dia menoleh ke Lord Zain, yang masih ditusuk oleh tombak petir Leilinger, tidak berani bergerak. Setiap gerakan aneh dan Leilinger akan langsung membunuhnya. Karenanya, ketika Long Chen berdiri di depannya, dia akhirnya merasa takut. Dia bisa merasakan tekad Long Chen untuk membunuhnya. Long Chen, jangan bunuh aku. Aku bisa memberitahumu bagaimana menemukan orang tuamu, kata Dewa Suci. Pemimpin mereka, Lord Zain yang agung, sebenarnya memohon musuh. Ekspresi para ahli keluarga dewa berubah. Ini adalah penghinaan besar bagi mereka. Long Chen mencibir, kamu akhirnya takut mati. Jika Anda takut, mengapa Anda mengadili kematian? Seseorang yang mencari kematian selalu berpikir bahwa mereka tidak akan mati. Itu sebabnya Anda bertindak begitu tanpa rasa takut. Apakah Anda tahu mengapa saya datang ke sini? Hari ini, saya akan mengumumkan penghakiman untuk persidangan Anda di sini, tempat di mana Anda melakukan dosa-dosa Anda, di mana darah ayah dan ibu saya mengalir. Di depan banyak ahli, pedang petir muncul di tangan Long Chen, dan dia menebasnya di leher Lord Zain. Bab 2748 Hutang Darah Harus Dibayar Dengan Darah Pemenggalan kepala adalah bentuk kematian yang memalukan. Di dunia sekuler, itu hanya digunakan untuk mereka yang telah melakukan kejahatan paling keji atau terhadap mereka yang memiliki permusuhan mendalam. Mereka akan memastikan bahwa orang mati tidak memiliki mayat yang utuh. Di sisi lain, di dunia kultivasi, mati tanpa mayat yang lengkap adalah hal biasa. Satu orang bisa membunuh yang lain dengan satu pukulan, menghancurkan mereka berkeping-keping. Tetapi dengan sengaja memenggal kepala seseorang tidak terlalu umum terlihat. Tanpa tingkat kebencian tertentu, tidak ada yang akan menggunakan metode seperti itu. Namun, hari ini, Long Chen melakukannya. Dia memiliki ribuan cara untuk membunuh Lord Zain, tetapi dia memilih cara ini. Long Chen Pakar keluarga Divine meraung dengan marah. Long Chen telah memenggal Lord Zain di depan mereka semua. Itu adalah penghinaan besar. Tombak Long Aotian bergetar, tapi dia tidak bergerak. Itu karena ibunya masih di tangan Long Chen. Dia menyeretnya seperti anjing mati. Long Aotian mengatupkan giginya, tetapi dia tidak memiliki metode apapun. Tidak ada wortel atau tongkat yang akan bekerja pada Long Chen. Tidak ada yang bisa mengubah pikirannya tentang apa yang telah dia putuskan, bahkan dewa pun tidak. Selanjutnya, Long Chen adalah orang gila. Tidak ada yang tahu apa yang akan dilakukan orang gila. Setelah melarikan diri dari penjara, alih-alih melarikan diri, dia benar-benar datang langsung ke inti keluarga dewa untuk menyebabkan keributan. Meskipun para ahli dari dunia lain juga bergegas, Long Chen tampaknya tidak peduli. Long Aotian ingin menyelamatkan ibunya. Sementara dia relatif tidak peduli dengan ayahnya, dia bergantung pada ibunya. Prestasinya saat ini semua berkat dia. Dapat dikatakan bahwa jalan hidupnya telah diasfal secara pribadi olehnya. Itu termasuk jalannya di masa depan, yang melibatkan naik ke pesawat yang lebih tinggi. Ibunya telah mengatur semuanya. Semua harapannya ada pada pria itu, dan dia menunjukkan cintanya kepadanya dalam seratus cara yang berbeda. Long Aotian hampir mogok beberapa kali dan menyerang, tetapi mengetahui bahwa Long Chen dapat membunuhnya hanya dengan pikiran, dia tidak bergerak. Long Chen, apa yang ingin kamu lepaskan ibuku? Tuntut Long Aotian. Kau ingin aku melepaskan ibumu? Itu mudah. Selama Anda menyerahkan apa yang Anda berhutang kepada saya, saya akan memberikannya kepada Anda, kata Long Chen acuh-ta'acuh. Itu tidak mungkin. Aku akan menjadi cacat. Mengamuk Long Aotian. Hahaha. Long Chen tertawa sebelum wajahnya tiba-tiba menjadi kasar. Jadi bahkan untuk orang dewasa sepertimu, mengambil spirit root, spirit blood, dan spirit bone akan melumpuhkan. Jadi bagaimana pihakmu bisa melakukan itu padaku ketika aku masih bayi? Sekarang kamu ingin aku melepaskan ibumu. Apakah dia pernah berpikir untuk membiarkan saya atau seluruh keluarga saya pergi? Pakar luar keluarga Divine gempar mendengar Long Aotian secara pribadi mengakui hal ini. Mereka tidak bisa tidak kecewa. Sementara mereka sebagian besar bisa menebak apa yang terjadi saat itu, sulit untuk mendengar bahwa kejeniusan terbesar mereka hanyalah seorang jenius karena mencuri dari Long Chen. Di sisi lain, bahkan setelah lumpuh, Long Chen masih mencapai puncak jalur bela diri. Seorang lumpuh yang telah jatuh ke negara sekuler kecil dan telah dipaksa untuk berjuang untuk setiap potongan sumber daya yang bisa dia dapatkan, melawan seseorang dalam keluarga dewa yang memiliki sumber daya yang dilemparkan padanya dan mendapatkan semua yang dia inginkan. Mereka berdua terpisah dunia, tapi yang mana yang benar-benar ahli? Itu adalah seseorang yang sayapnya terpotong dan masih melayang di langit. Di dunia ini, alasan dan logika tidak dapat ditemukan melalui diskusi. Beberapa orang hanya akan mengerti apa itu rasa sakit ketika mereka sendiri dipukuli. Orang bodoh hanya akan mengerti apa artinya menghargai orang lain saat itu. Anda semua telah melihat orang lain kesakitan, sehingga Anda dapat menikmati melihat mereka menderita. Hari ini, saya akan membiarkan Anda merasakan seperti apa rasanya. Petik 2. Long Chen menoleh ke ibu Long Aotian. Kau jalan jahat. Anda adalah biang keladi utama dalam semua ini. Keluargaku dihancurkan olehmu. Biasanya, saya akan merobek kulit Anda, merobek tendon Anda, dan menggiling tulang Anda menjadi debu, tetapi saya tidak suka melakukan hal seperti itu pada seorang wanita. Sebaliknya, saya membiarkan Anda berlari, membiarkan Anda melihat harapan. Tapi apa yang saya ingin Anda alami adalah melihat harapan di depan dan tidak mampu menangkapnya. Hari ini, bahkan jika dewa turun, mereka tidak akan bisa menyelamatkan hidup Anda. Hari ini, saya akan memberikan penilaian terakhir Anda atas apa yang Anda lakukan hari itu. Long Chen tiba-tiba memutar tangannya, dan Yuan spiritnya ditarik keluar dari tubuhnya. Pada saat itu, nyala api muncul, membakar roh Yuan-nya. Ahaha! Ibu Long Aotian berteriak. Ini adalah siksaan yang bahkan tidak bisa ditanggung oleh eksekutor surga, apalagi dia. Long Chen. Long Aotian meraung dengan marah. Dia tahu bahwa Long Chen sudah mati untuk membunuh ibunya, tetapi dia tidak dapat menyelamatkannya. Yang bisa dia lakukan hanyalah membunuh Long Chen sebagai pembalasan untuknya. Ditekan sampai batasnya, Long Aotian menyerang dengan marah. Tombak naganya menusuk ke arah Long Chen. Long Chen mendengus dan melemparkan Yuan spirit di tangannya ke ujung tombak. Tidak, ibu Long Aotian memekik tajam. Long Chen sangat membencinya sehingga dia ingin dia mati di tangan putranya sendiri. Long Aotian sepertinya tahu bahwa Long Chen akan melakukan ini. Meskipun serangannya terlihat dengan kekuatan penuh, dia sebenarnya menahan banyak hal. Senang melihat roh Yuan ibunya terbang ke arahnya, dia segera mengulurkan tangan untuk meraihnya. Namun, takut Long Chen tiba-tiba menyerang, dia segera mundur setelah meraih roh Yuan ibunya. Tapi kemudian ekspresinya berubah. Bagaimana ini bisa? Ibu Long Aotian mulai retak dengan enggan. Long Aotian juga tercengang. Dia jelas telah menangkapnya, jadi bagaimana mungkin itu gagal? Semangat Yuan ibunya perlahan memudar. Aku sudah memberitahumu bahwa aku akan membiarkanmu melihat harapan hanya agar kamu tidak dapat memahaminya. Bukankah kamu bilang kamu ingin mengirim rekaman kematianku ke ibuku agar dia bisa melihat seberapa dewasa aku? Saya kira mengirim roh Yuan anda ke putra anda tidak dianggap terlalu jauh, kata Long Chen acuh tak acuh. Bagaimana ini bisa? Aku tidak mau mati. Aku tidak bisa mati. Ibu Long Aotian meronta-ronta, tapi itu sia-sia. Bahkan dengan Long Aotian menggunakan semua kemampuannya, dia tidak bisa menghentikan Yuan spiritnya menghilang. Akhirnya, roh Yuan-nya pecah. Dengan ekspresi ketakutan, tidak mau, dan bahkan mungkin sedikit menyesal, hidupnya berakhir. Mama, Long Aotian mengeluarkan raungan liar. Dia tidak bereaksi seperti ini ketika Long Chen membunuh ayahnya. Tapi dia menjadi gila begitu ibunya meninggal di depannya. Long Chen, aku akan mencabik-cabikmu. Long Aotian meraung dan menyerang. Bab 2749 Pembantaian Sembilan Naga Begitu Long Aotian menyerang, para ahli lain dari keluarga surgawi memasuki formasi, sepenuhnya menyegel tempat ini. Pada saat yang sama, Long Chen melambaikan tangannya, dan Lei Linger berubah menjadi pedang petir yang mirip dengan Efil Moon di tangannya. Ledakan Ketika Long Chen memotong pedangnya, kilat meledak dan tanah di bawah kakinya bergetar. Istana mulai runtuh. Istana Agung ini adalah istana leluhur keluarga dewa. Itu memiliki formasi dan batasan yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya. Bahkan dalam pertempuran Long Zantian saat itu, ketika dia membantai para ahli keluarga dewa, istana ini berhasil bertahan. Namun, sekarang istana runtuh, tidak mampu menahan kekuatan ini. Angin kencang memaksa para ahli lainnya untuk mundur. Long Chen memblokir tombak Long Aotian dengan pedang petirnya. Sementara itu, bintang yang tak terhitung jumlahnya menyala di dalam cincin surgawinya. Tidak peduli seberapa Long Aotian mencoba, dia tidak dapat mengguncang Long Chen. Apakah kamu tahu rasa sakit sekarang? Amarah? Kebencian? Tidak. Ini tidak cukup. Ini jauh dari cukup. Saat itu, ayahku jelas telah mencapai alam suci, tetapi karena serangan diam-diam ayahmu, wilayahnya secara paksa ditekan ke heaven stage ke-9. Jika bukan karena itu yang memainkan kartu keluarga, menyebabkan ayahku berhati lembut, dapatkah keluarga dewa menekannya? Wilayah kekuasaannya ditekan dan seluruh keluarganya mengkhianatinya. Nyawa putranya dipertanyakan, seberapa besar kemarahan yang harus dia rasakan saat itu? Seberapa besar kebencian yang dia rasakan? Suara Long Chen sedingin es di awal, tetapi semakin emosional menjelang akhir. Sampai dia menjadi sangat marah. Dia belum menyaksikan pertempuran saat itu. Semua yang dia tahu adalah dari mulut heaven executioner. Tapi rasanya seperti sedang terjadi saat ini. Ayah dan ibunya telah berdarah untuknya tepat di tempat ini. Mereka telah menderita di sini. Rasanya seolah-olah dia telah kembali ke tahun itu. Dia hampir bisa melihat kemarahan orang tuanya dan ketidakberdayaan mereka. Ledakan. Long Aotian tidak bisa menahannya lagi dan secara bertahap dipaksa kembali oleh aura deras Long Chen yang meningkat. Dengan setiap langkah mundur, kekosongan meledak. Semua ahli keluarga surgawi tercengang. Long Chen jelas hanya berada di heaven stage ke-9, namun dia bisa memaksa kembali Long Aotian yang sudah menjadi kaisar setengah langkah. Basis kultivasi saya masih di heaven stage ke-9. Hari ini, saya akan mewakili ayah saya untuk mendapatkan keadilan dari keluarga dewa. Akhirnya, kekuatan Long Chen meletus, dan Long Aotian tidak bisa lagi bertahan. Dia dikirim terbang. Para orang suci dari keluarga dewa segera menyerang, menggunakan serangan mereka yang paling tajam dan paling kejam secara bersamaan. Ledakan. Long Chen mencibir. Pada saat ini, cahaya bintang muncul di bilah petirnya. Dengan satu tebasan, serangan ketiga orang suci itu hancur dan mereka bertiga batuk darah. Luka yang ayahku berikan padamu belum sembuh sampai sekarang. Jika Anda sangat tidak berguna, apa gunanya Anda hidup? Petik 2 Saat Long Chen melangkah menuju ketiga orang suci itu, ekspresi mereka benar-benar berubah. Long Chen bahkan lebih menakutkan daripada Long Santian. Dia telah mengunci mereka dengan kekuatan spiritualnya. Ledakan. Tiba-tiba, seberkas cahaya surgawi melesat keluar dari formasi besar mereka. Namun, itu baru saja muncul sebelum hancur. Tiga tetua menggunakan kesempatan itu untuk melarikan diri dari kunciannya. Namun, mereka baru saja pindah ketika salah satu dari mereka dipenggal kepalanya oleh pedang Long Chen. Kepalanya jatuh ke tanah, jiwanya hancur. Salah satu biang keladi masalah itu saat itu dieksekusi begitu saja. Setelah itu, Long Chen berjalan menuju dua lainnya. Semua ahli keluarga surgawi tercengang. Mereka awalnya berpikir bahwa bersama-sama, mereka akan langsung membantai Long Chen. Mereka memiliki jutaan ahli penggabungan surga, dengan lebih dari 800 ribu berada di tahap akhir. Dengan angka-angka ini, mereka setidaknya bisa perlahan menghancurkannya. Faktanya, mereka bahkan berpikir bahwa dengan kehadiran Long Aotian, dia akan dapat langsung membunuh Long Chen tanpa bantuan dari luar. Namun, bahkan sebagai kaisar setengah langkah, Long Aotian tidak mampu menandingi kekuatan Long Chen di Heaven Stage ke-9. Pada saat ini, pedang berbintang tiba-tiba menebas dari langit, dan keinginan tajam pedang Dao muncul. Itu adalah Ye Liang Chen yang melepaskan serangan terkuatnya. Ketika berbicara tentang kekuatan astral, kamu tidak mengerti kedalamannya. Ketika datang ke pedang Dao, Anda hanyalah salinannya. Namun Anda masih berpikir untuk mencoba menggabungkannya. Long Chen mendengus, dan bahkan tanpa melihat ke belakang, dia mengangkat telapak tangannya di belakangnya. Diagram bintang kemudian muncul di telapak tangannya, dan dia menangkap pedang suci Ye Liang Chen dengan tangan kosong. Ledakan Sama seperti itu, telapak tangannya bertabrakan dengan pedang bintang surgawi Ye Liang Chen. Saat kekuatan bintang Long Chen meletus, pedang Ye Liang Chen langsung hancur. Bahkan lengan pedangnya hancur. Setelah memblokir Ye Liang Chen dengan tangan kirinya, tangan kanan Long Chen mengayunkan pedang petir ke Sein lainnya. Orang suci yang melakukan yang terbaik untuk melarikan diri telah dipenggal kepalanya. Satu kepala melayang ke udara dengan ekspresi tidak berdamai. Sein satu generasi meninggal begitu saja. Serangan Feng Fei dan Jiang Wu Chen datang pada saat itu. Melihat mereka, Long Chen mendengus dan mengayunkan pedangnya. Akibatnya, keduanya dikirim terbang, batuk darah. Bagaimana ini bisa? Jiang Wu Chen merasakan campuran keterkejutan dan kemarahan. Dia baru-baru ini menjadi orang suci dan berpikir bahwa dengan kekuatan penggabungan surga, dia akan mampu mengalahkan Long Chen. Namun, meskipun perbedaan mereka di alam semakin besar, perbedaan kekuatan mereka juga semakin bertambah. Tidak peduli bagaimana dia berlatih, dia tidak dapat mencegah Long Chen menciptakan celah besar di antara mereka. Dalam pertempuran pertama mereka, dia mampu melawan Long Chen. Sekarang dia telah maju ke alam Sein, dengan basis kultifasinya melebihi Long Chen, dia tidak dapat menerima satu pukulan pun dari yang terakhir. Feng Fei pucat. Mayoritas serangan Long Chen barusan telah diblokir oleh Jiang Wu Chen, tapi dia masih terluka. Itu karena dia adalah seorang kultifator jiwa. Serangan Long Chen mengandung kehendak tertinggi yang merusak jiwanya. Anggota terakhir dari tiga orang suci dari keluarga surgawi melarikan diri. Namun, tepat ketika dia akan memasuki kerumunan, Long Chen mengangkat tangannya dan dunia membeku. Setelah itu, orang suci tua itu tanpa sadar terbang menuju Long Chen. Tidak. Orang suci itu berteriak ketakutan saat dia tanpa sadar terbang kembali ke Long Chen. Bila petir Long Chen kemudian berayun di udara, membidik lehernya. Pedang petir bertemu lehernya, mengubahnya menjadi mayat. Bukan hanya tubuh fisiknya yang terbunuh, tetapi jiwanya juga diiris. Semua orang suci yang telah bertarung dengan Long Zhantian saat itu sekarang sudah mati. Pemakan darah kaisar, pembantaian sembilan naga. Tiba-tiba, gambar ilusi mahkota kaisar muncul di kepala Long Aotian, dan tubuhnya terbelah menjadi sembilan. Sembilan naga manifestasinya terbang menuju Long Chen. Setelah itu, sembilan Long Aotian menghilang, bergabung menjadi sembilan naga. Saat ini, formasi keluarga surgawi bergidik. Serangan ini telah menyedot kekuatan seluruh dunia ini. Ye Liang Chen dan yang lainnya menjadi pucat, buru-buru mundur untuk menghindari tersedot ke dalam serangan yang mengerikan ini. Chen panjang. Mati. Long Aotian meraung dengan marah. Sembilan naga menabrak Long Chen dari sembilan arah berbeda, menyerangnya seperti meteor. Bab 2750 Mayat Abadi Suara ratapan terdengar saat langit dan bumi tidak mampu menahan tekanan dari sembilan naga. Akibatnya, tanah leluhur keluarga dewa mulai retak, ahli mereka melarikan diri untuk hidup mereka. Adapun Long Aotian, dia telah mengaktifkan darah kaisar yang baru dipadatkan untuk melepaskan serangan mengerikan ini. Ledakan. Dengan Long Chen sebagai intinya, tanah leluhur runtuh. Batu bata dan formasi yang diletakkan di atasnya berubah menjadi debu. Bahkan sebelum serangan itu tiba, tekanan kaisar telah runtuh. Ruang di sekitar Long Chen berputar dan berbalik. Dalam menghadapi serangan yang menakutkan ini, bahkan dinding spasial dunia ini sangat tipis seperti kertas. Satu gerakan yang salah dan Long Chen akan tersedot ke dalam aliran ruang yang kacau, selamanya menghilang dari dunia ini. Semua teknik kultivasi adalah sampah di depan seni tubuh hegemon bintang sembilan. Diagram bintang saya sudah terbangun. Bahkan jika Anda telah menjadi kaisar sejati, apakah Anda dapat melakukan apapun untuk saya? Raungan naga tiba-tiba terdengar dari dalam tubuh Long Chen. Sisik naga putih menutupi kulitnya. Ledakan. Sembilan naga menabrak tubuhnya. Akibatnya, sisik Long Chen langsung tertutup retakan kecil. Long Aotian mencibir, darah esensi naga birumu telah disedot olehku, dan sembilan jiwa naga leluhurku telah tumbuh lebih kuat sekali lagi. Adapun kamu, kamu akan mati di tanganku. Petik 2 Long Chen tiba-tiba teringat bahwa darah esensinya hampir disedot kering oleh Heaven Executioner. Jadi itu telah diserap oleh Long Aotian. Armor pertempuran Azure Dragon miliknya saat ini tidak memiliki darah esensi untuk mendukungnya, menyebabkan kekuatannya turun. Di sisi lain, kekuatan naga Long Aotian telah meningkat. Long Chen mendengus. Tiba-tiba, sebuah bintang mengembun di setiap sisiknya. Awalnya, 108 ribu bintangnya cocok dengan 108 ribu skalanya. Sekarang ada satu bintang lebih sedikit, bintang-bintang bergerak di sekitar sisiknya, menghubungkan bersama dengan cincin surgawi dan membentuk lapisan cahaya surgawi di sekitar tubuhnya. Sembilan naga menabrak lapisan cahaya surgawi ini tetapi tidak dapat memecahkannya. Long Aotian terkejut, naganya mulai mencakar cahaya. Meskipun ruang di sekitarnya berulang kali meledak, naga tidak dapat menembus pertahanan Long Chen. Long Aotian kemudian menjadi gila karena marah. Teknik ini adalah sesuatu yang hanya bisa diagunakan dengan mengorbankan darah kaisar barunya. Itu memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi, tetapi itu tidak dapat menghancurkan pertahanan Long Chen. Fakta ini hampir cukup untuk menyebabkan keputusasaan. Sepertinya aku memperlakukan seni tubuh hegemon sembilan bintang terlalu dangkal. Ini bukan hanya teknik kultivasi, itu hampir dapat bermanifestasi sebagai seni magis apapun. Menguasai teknik yang satu ini berarti menguasai sepuluh ribu teknik. Manifestasi yang berbeda diubah dengan hati. Long Chen terbungkus dalam pemahaman baru tentang seni tubuh hegemon bintang sembilan. Kekuatan bintangnya bisa berubah menjadi apa saja. Mereka bahkan memanifestasikan diri mereka dalam sisiknya. Sejak Heaven Executioner telah menghancurkan salah satu bintangnya, dia terus mengawasi perubahan mereka, tetapi dia tidak dapat melihat pola apapun. Saat ini, dia belum sepenuhnya memahami bagaimana menggunakan diagram bintangnya. Tetapi semakin dia menggunakan kekuatan bintangnya, semakin dia mengerti. Itu bisa bertahan saat bertahan, dan menyerang saat menyerang. Long Chen tiba-tiba melepaskan pukulan, dan diagram bintangnya muncul di tinjunya. Naga yang dia pukul meledak. Setelah itu, cahaya bintang memenuhi udara, menerangi langit. Dengan satu naga hancur, delapan lainnya bergidik dan bergabung menjadi satu. Sosok Long Aotian muncul kembali, dan dia batuk seteguk darah. Pembantaian sembilan naga miliknya telah dikalahkan, jadi dia sangat terkejut. Kekuatannya mengandung hukum terkuat di dunia ini, tetapi kekuatan Long Chen tidak terpengaruh oleh batasan hukum apapun. Itu adalah kekuatan yang berbeda dan menakutkan. Saat diagram bintang di cincin surgawi Long Chen beredar, Long Chen melangkah di udara dan menembak ke arah Long Aotian yang terkejut. Kekosongan bergetar di belakangnya. Sebagai imbalannya, Long Aotian meraung dan tombak naganya meletus dengan cahaya. Manifestasinya bergemuruh. Menghadapi serangan ini, Long Chen menginjakan kaki di Long Aotian, dan diagram bintangnya muncul di kakinya seperti sungai bintang. Kakinya kemudian menabrak tombak naga, dan Long Aotian mengeluarkan gerutuan teredam saat dia ditendang ke tanah. Bumi meledak, melepaskan badai liar. Pegunungan dan bangunan di sekitarnya terkoyak oleh angin itu. Apakah kamu seorang suci? Atau skang? Long Chen mencibir. Setelah membangkitkan kekuatan bintang-bintangnya, dia secara bertahap merasakan betapa menakutkannya seni tubuh hegemon bintang sembilan itu. Kekuatan ini harus digambarkan sebagai sesuatu yang mengerikan. Itu melampaui kekuatan seluruh dunia. Dengan kekuatan seperti ini, tidak perlu mengembangkan seni magis atau keterampilan pertempuran. Kekuatan bintangnya saja sudah cukup untuk meratakan siapapun. Kekuatan ini berasal dari diri sendiri dan tidak dibatasi oleh hukum apapun. Selama kekuatan astralnya cukup kuat, bahkan dewa atau keabadian bisa dibunuh. Saat ini, Long Aotian sedang dihancurkan sepenuhnya. Keduanya bahkan tidak berada di level yang sama. Pakar keluarga Divine semua tercengang. Apa yang telah Long Chen lalui untuk menjadi monster seperti itu? Tiba-tiba, suara retakan aneh terdengar. Ekspresi semua orang berubah ketika mereka melihat fondasi istana leluhur mulai retak. Retakan itu dengan cepat menyebar jauh ke kejauhan. Tidak baik, inti dunia ini sedang hancur. Teriakan kaget terdengar. Setelah inti dihancurkan, dunia ini juga akan menghilang. Tidak, aura ini. Sinar cahaya abadi mulai muncul dari dalam retakan. Kabut abadi membanjiri dunia ini. Istana penyegelan abadi telah dibuka. Beberapa ekspresi para tetua berubah. Istana penyegelan abadi adalah wilayah terlarang dalam keluarga dewa. Itu adalah rahasia mutlak yang hanya diketahui oleh beberapa orang terpilih. Selain orang suci, mereka yang memenuhi syarat untuk mengetahui keberadaannya tidak lebih dari sepuluh. Secara teoritis, dengan kematian para orang suci di tangan Long Chen, istana penyegelan abadi seharusnya tetap tersembunyi selamanya. Tanpa diduga, serangan Long Chen telah menyebabkannya naik. Ki abadi menyembur keluar dari celah-celah, dan sebuah istana megah yang megah secara bertahap bangkit dari tanah. Long Aotian berdiri di atas istana abadi, berlumuran darah. Ekspresi terkejutnya menunjukkan bahwa dia jelas tidak tahu tentang istana ini. Dia telah ditendang jauh di bawah tanah oleh Long Chen dan secara tidak sengaja menabrak istana penyegelan abadi. Darahnya telah menyebabkannya aktif. Benda ini bukan milik dunia ini. Ini sangat sesat. Long Chen, kamu harus berhati-hati. Transmisi bel wastelen timur. Lonceng wastelen timur merasakan betapa anehnya istana ini. Sepertinya ki abadi, tapi sebenarnya ki hantu gelap. Jelas tidak ada yang baik di dalam. Long Chen mengangguk. Istana penyegelan abadi ini sangat aneh. Dia juga merasakannya. Namun, dia tidak takut. Semakin banyak rahasia keluarga surgawi yang dia gali, semakin baik baginya. Bukan lawan yang bisa Anda lihat yang menakutkan. Apa yang menakutkan adalah yang tidak diketahui. Tiba-tiba, gerbang istana terbuka dan seorang sesepuh yang mengenakan juba aneh berjalan keluar. Ini adalah mayat abadi. Seru lonceng wastelen timur.